Ia pemirsa dalam rangka menyamakan persepsi bersama lintas sektoral bahwa seluruh Provinsi Jambi melaksanakan sosialisasi dan peraturan prosedur penanggara pelanggaran pemilihan tahun 2024 di Provinsi Jambi. Amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2020 dalam pelaksanaan pemilihan terdapat potensi pelanggaran yakni pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Melihat bahwa Bawaslu memiliki kewedangan dalam melakukan penjagaan pelanggaran dan juga sengketa, bakal Bawaslu berkepentingan untuk memastikan agar terciptanya pelaksanaan pemilihan yang sadar hukum dan minim pelanggaran. Kendati demikian, apabila terdapat laporan dan temuan, bakal Bawaslu tetap melakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi kepastian dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka menyamakan pemahapan dan pola penanganan pelanggaran pemilihan, maka dipandang perlu melakukan koordinasi dan merajut pola pemahapan yang sabah lintas sektoral dalam kegiatan sosialisasi peraturan dan prosedur penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2024 di Provinsi Jambi. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Junyarman mengatakan bahwa pilkada yang jurdil menjadi cita-cita bersahabat dan saat ini juga sedang berjalan serta sekarang sudah masuk penelitian persyarapan calon. Dan dalam waktu dekat agar masuk tahapan krusial dan juga akan menyita dan menarik banyak perhatian sebuah elemen masyarakat, yaitu tahapan kampanye yang akan dimulai pada 25 November mendatang. Melalui kegiatan ini, Bawaslu mengajak semua untuk tentunya menjaga kualitas, integritas, dan keadilan pemilihan dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi di negeri ini. Kita tahu bahwa pemilihan yang syarat dengan pelanggaran tentu berisiko mengganggu tahapan yang sedang berjalan dan hasilnya juga tidak dapat diterima oleh publik. Nah makanya kita paham